hai oke selamat datang di channel camis 69 di hadapan saya ini sekarang sudah ada cip lukan kuning atau istilah lainnya goldenberry yang kini sudah berbuah sudah mulai belajar berbuah terlihat yang ini ini setelah terbentuk cabang Y seperti ini biasanya di setiap-setiap daun akan muncul bakal bunga ya di sini terus seperti hanya cabe sampai ke ujung gini nanti ke ada bakal bunga namun ada juga beberapa yang rontok dan akhirnya jadi buah seperti ini ini buahnya masih kecil karena buah cip lukan kuning itu agak gedean kurang lebih sebesar jempol jempol tangan ya ya ini bunganya seperti ini warnanya kuning tengahnya itu hitam kecoklatan dan ini umurnya sudah berusia sekitar lima bulanan baru berbunga seperti ini ya dari biji ini dismei yang lainnya ini masih belum berbunga karena masih baru pembentukan cabang Y ya gitu jadi untuk tinggi pohon ini sekitar 1,2 meteran lah dan ini ditanam di polybag jadi kalau misalnya kita tanam di tanah pasti lebih tinggi dan lebih besar ini seada-adanya aja di polybag ukuran 35k 35 ya jadi disini terbentuk dua cabang primer kemudian akan muncul lagi 4 cabang sekunder ini dan terus bertambah bercabang lagi dan akhirnya muncul bunga cuma bunga yang jadi buah itu biasanya di ujung-ujung cabang sekunder ya ini jadi pas waktu disini dulu bunganya rontok dan tidak jadi buah sekarang sudah jadi beberapa buah ini ya lumayan ya ini lebih baik ditanam di tanah ini pasti akan lebih banyak lagi menghasilkan buah Oke nanti saya akan update kembali bagaimana perkembangan cipulukan saya ini ya semoga video ini menginspirasi terimakasih telah menonton